Pagi-pagi, semangat. Pagi hari ini gue ditemenin sama kaya Dave yang sedang... ... lagi ngasuh. Apa? Aku disitu dapet... Kira yang beneran ada bayi. Ih, aku tuh ya kagum banget tau gak sih. Aku melihat Instagram has itu sekarang olahraga banget mainannya. I like it. Gila, aku tuh sangat suka perempuan yang sangat menjaga kesehatan dan pembugaran tubuh seperti kaya. Itu udah mereka butuh hat di Instagram. Kelihatan dari ototnya. Mainannya aja bola nih. Ini bukan bola gue tapi, kade. Ini mainannya gimana ya? Eh, masa gak tau. Coba, ayo. Gini kali ya? Oh, bukan volley dong. Coba, coba. Body combat. Oh, bukan. Oh, oh, pernah gue pernah lihat. Jadi dilempar, terus dikempit gitu kan. Iya, masa? Gak gitu. Iya, dikempit, dikempit. Tahu, dikempit. Futbol. Futbol? Futbol? Bukan ya kaki? Eh, ini yang mereka katakan futbol. Futbol? Futbol tuh bukan yang... Ya, futbol juga. Itu soccer. Soccer. Minta olahraga. Ini temen-temennya kas eto semua. Ntar gue panggil. Iya, boleh coba, panggil. Ini tuh. Itulah laga gue. Hai. Ini adalah teman-teman dari... Dari flag football. Iya, sini kominiti Indonesia flag football. Welcome. Thank you. Nomor 75. Nomor 94. Nomor 61. Ini tuh kesang-kesang arut banget sih. Bentar, saya juga punya yang serem. Iya, nggak gitu dong. Tadi aku sama yang situ bingung deh ngeliat bola ini. Tidak main, ya? Futbol itu olahraga yang dipermainkannya seperti apa sih? Ini tuh biasanya permainan dimulai dengan posisi ini. Iya, betul. Jadi, ini nomor 75, yaitu Andhito. Dinamakan offensive lineman. Ini Jonathan, nomor 94. Dinamakan quarterback. Quarterback, ya? Sedangkan nomor 1, Yesaya Jansen. Dinamakan sebagai wide receiver. Oke. Dan saya nomor 77, The Chief Leader-nya. Yeay! Oke. Ready? Set, ha! Halo. Wah, aku ikut deh di geng kalian deh. Senang aku. Tepok. Mau coba dilihat sekali lagi? Mau coba? Ini receiver karena dia yang menerima umpan dari bola. Betul. Jadi tugasnya Andhito adalah memberikan bola pertama ke Jonathan. Dari Jonathan memberikan bola ke Yesaya untuk mencetak poin. Nah, terus apa yang Yesaya lakukan dengan bola tersebut? Dari daerah Gawang. Ini kan berarti dua kubu ya berlawanan? Betul. Berapa tim? Satu tim berapa orang sih? Kalau untuk back football sendiri kita mengadopsi untuk 8-8. Jadi untuk posisi Andhito sendiri ada tiga orang nanti. Kalau misalnya di lapangan. Hah? Kamu ini bertiga nih? Ada tiga orang nanti. Ada tiga orang. Ada kiri, kanan, dan tengah. Kalau untuk posisi Caleb biasanya satu orang aja quarterback. Sedangkan untuk posisi Yesaya Jansen bisa sekitar tiga orang. Dua. Dua sampai tiga orang. Jadi sudah dikenal memang e-football. Sama flag football yang sama football biasa. Jadi istilahnya kalau misalnya kita, American football itu ada selepak bola. Kalau flag football, kita futsalnya. Jadi kita adalah adaptasi dari American football yang langsung dari Amerika. Bedanya adalah ketika American football itu lebih ke full tackle. Full tackle kalau kita lebih tabrak-tabrak. Kalau kita pelindungnya juga lengkap. Apa sama ini juga? Enggak, kita enggak usah pakai pelindung di sini. Bedanya kalau misalnya kita tackle, kan biasanya tackle dijatuhin. Kalau kita hanya mencabut benderanya aja. Tackle itu apa sih? Tackle itu. Tuh. Oh, tackle. Kalau dikontak gitu. Kalau dikontak. Jadi mau ditunjukin cara deflagging-nya. Deflagging? Deflagging-nya. Jadi ini sistemnya down-nya seperti itu. Jadi kita tunjukin sekarang demonya. Boleh. Gimana agak seorang gajian? Biar kelihatan. Tackle. Tackle. Saya taunya sebabnya tackle yang bunyi doang binatang ada tackle. Tackle. Kalau ini ganti posisi lagi. Ganti posisi untuk sebagai defensive lineman. Sebagai defensive lineman. Defensive lineman. Betul. Down. Ready. Set. Hut. Hut. Cukup. Seperti itu permainan stop. Oh, I see. Kenapa disebut flag football. Kalian diincar itu flag-nya. Betul, Kade. Karena biasanya kalau memang American football itu pakai pakaian yang lengkap. Segala macam. Karena memang benar-benar fisik ya. Betul. Sedangkan kita kontak fisiknya lebih kurang. Jadi kita lebih aman. Lapangannya juga yang dipakai apakah lebih kecil sama kayak flexal? Lapangannya sedikit lebih kecil saja. Kita sih rata-rata lapangannya panjangnya 100 yard dengan webarnya 40 yard sampai 50 yard. Aktivitasnya biasanya berarti yang dilakukan adalah secara berkala ketemu untuk exercise. Untuk exercise kita ada juga dan biasanya kita dibilangnya season. Dibilangnya kita pertandingannya dalam season gitu. Jadi season kita dimulai dari September sampai dengan Februari biasanya. Itu satu season biasanya berapa DVD tuh kita habis. Berbicara menikmati olahraga ya. Ini ada satu olahraga ekstrim yang ingin kita perkenalkan kepada pemirsa semua. Snowmobile paragliding. Snowboarding gue tau. Kalau snowmobile paragliding beda lah. Beda ya. Ini di Swedia. Amanya susah tuh, Bo? Rixgranson. Rixgranson. Yes. Ini adalah tim bernama Stan Freaks yang melakukan aksi olahraga salju ekstrim. Dengan membawa mobil salju naik ke atas udara. Namanya diberi nama Snowmobile paragliding karena mobil salju terpasang pada perlengkapan para layang. Oke. Jadi nanti begitu landing tuh langsung sliding skiing di salju gitu. Idih. Menegangkan karena manuver-manuvernya yang dilakukan oleh pengendara skinya itu loh. Sama cara mendaratnya juga ya. Ini salah satu olahraga ekstrim ya. Kalau boleh tau persiapan yang kalian biasa lakukan sebelum mulai exercise itu apa aja? Atau sama kayak regular exercise? Ini lumayan cukup lama soalnya ternyata ya di Indonesia ya? Cukup lama sebenarnya. Jadi sebenarnya untuk preparation sendiri gak terlalu ribet banget. Jadi kita sebagai olahraga biasa, pemanasan biasa, paling juga kita ada extra effortnya untuk set up lapangan. Karena kita kan pasti di fieldnya itu ada marker-markernya. Jadi kita harus set garis-garis dimana itu menunjukkan kita mulai dari mana. Tapi kalau kita memang pengen bergabung gak? Kalau ada orang lain yang ingin bergabung itu gimana? Jadi kalau misalnya mau bergabung, kita welcome banget untuk join member baru. Bisa kontak langsung ke Instagram kita, at Iva Official. Iva Official. Betul, disitu juga bisa kita cek timeline-t timeline kita. Banyak kegiatan football, banyak pengumuman tentang kompetisi-kompetisi yang akan berlangsung. Dan kita sebenarnya juga akan ikut kompetisi di Korea tanggal 30 Mei besok sampai 6 Juni. Jadi memang flag football ini memang sudah mendunia ya? Cukup mendunia. Berbicara mengenai olahraga. Kalau lagi, ini ada 360 balls. Ini salah satu olahraga menarik yang unik. Bermain bola di lapangan berbentuk lingkaran. Aduh, kalau saya 360 ball itu main bola sambil foto-foto pakai kamera 360. Cangkep ya. Tutup bentuknya kayak gitu mainnya ya? Ini memang diperkenalkan di tahun 2010 dan dimainkan oleh satu lawan satu sih. Atau dua tim dari dua pemain atau ganda ya, single dan ganda. Peralatan yang diperlukan adalah 360 ball yaitu raket bola dan apa sih? Dispusat yang berada di tengah-tengahnya. Permainan ini membutuhkan kecepatan dan kecekatan pemainnya. Dan juga dibutuhkan miak. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Cuman segini ma ingat ya, kalau gak punya teman main ke kita di sini. Esti sama Kakadev yakin mau main bola. Terima kasih. Kalian suka main bola banget ya? Coba, kalau kalian lihat yang satu ini, kalian jadi suka sama olahraga yang satu ini. Apa sih? Nih, liatin aja. Iya, tuh. Eh Vy, kamu kok bagi tukang pompa? Kamu di tukang leden? Jadi tukang kelas. Oh, iya mau ngajakin diving, karyan? Bukan, bukan dong. Ini mau ngelas. Eh, tapi bicara mengenai olahraga nih. Aku kan juga mengetahui, Rian, itu sangat into sports gitu. Kamu tuh lebih suka olahraga permainan? Olahraga banget ya. Atau olahraga, olahraga yang siap ada permainan? Iya, atau aku tuh sukanya berenang. Berenang? Berenang. Aku gak mau kalah sama ikan, coba aku punya tebak-tebakan dua kali yang berdua. Oke. Oke. Ikan, ikan apa yang nekat? Ikan Fauzi! Lalu, lama banget sih ketahuan umurnya. Ikan Fauzi? Bukan. Maksudnya ikan apa, sawu, bener tahu. Bukan. Udah tahu dipos, tetap aja jalan. Oh, iya juga. Ada lagi satu. Ikan kembung. Udah tahu kembung tetap berenang. Cuma gini ya, pemirsa ya. Kita kasih tahu aja. Kalau misalnya Anda berharap berenang itu bisa membuat badan Anda menjadi lebih kurus lagi, itu mustahil. Kenapa yang mau? Coba lihat ikan pauz sama kudanil. Iya. Iya juga ya. Iya, tetap segitu loh badan. Untung saya gak berusaha untuk bisa berenang loh. Gak juga gak. Aku tuh soalnya lagi nyari olahraga baru. Dan aku kayaknya mau ikut ini nih. Apa sih? Ini tuh perlombaan sporty banget. Menyelam di air berlumpur. Menyelam di air berlumpur? Iya. Ini ada kejuaraan snorkeling di lumpur adanya di Inggris. Namanya ada World Bug Snorkeling Championship. Jadi kejuaraan ini diadakan setiap tahun di daerah Wales, Inggris. Kejuaraan ini sudah ada sejak tahun 76. Oke. Pesertanya harus berumur di atas 14 tahun. Kenapa harus di atas 14 tahun ya? Karena. Di lumpur. Kalau anak kecil dia bisa tenggelam atau tidak mampu menahan, eh menjaga pernafasan ya terlalu serius. Serius banget kekauan aja. Terlalu repot. Tapi mereka juga iya untuk kejuaraan ini pakai kostum-kostum unik. Karena kostum terunik juga mendapatkan piala. Kau syarikat ini bisa ikutan kalau gitu ya? Bisa. Kostum unik kan? Lumpur rawa yang harus dilalui sepanjang 54 km dan harus berenang bolak-balik. Baunya cukup menyengat loh di sini ternyata. Itu menjadi tantangan terbesar dalam kejuaraan tersebut. Aku mau tanya doang sama Rian. Apa? Olahraga paling ekstrim apa yang Rian pernah lakukan? Yang paling ekstrim banget ya. Wah yang paling ekstrim tuh ya. Yang paling ekstrim ya? Paling ekstrim. Ini banyak nih kayaknya di mikir-mikir gitu. Jalan cepat. Di mana sisi ekstrimnya bang? Dia jalan cepat di rel kereta. Itu yang ekstrim banget ya. Rasa ekstrim. Jalan pernah dilakukan pemirsa. Aku maraton. Harusnya nggak lari gila kalau nggak nggak lati. Maraton, iya. Berapa? 5K, 10K? 42 dong berarti ya maraton. Enggak, half maraton. Oh maraton, 21. Berapa sih, Bo? 21. Ulu sama temen masa 21 kurangin dikit. Mereka nggak lagi jawab. Dicamu ya kali. Bidah dong. Berarti next mau coba maraton? Pengen coba maraton sih. Cuman kadang kalau misalnya ada event maraton, aku lebih sering ditawarin jadi MC, jadi mendingan MC aja ya. Itu saja saya setuju. Itu saja setuju. Tapi saya juga ada rencana maraton kedua nanti. Apa pun pernah maraton? Yang pertama kemarin dimana? Di Singapura. Oh, nyampe garis finish? Alhamdulillah nyampe. Kan yang penting finish kan? Iya, bener. Iya, 6 jam waktu itu. Waktunya lama banget. Waduh. Iya, ya. Sampai nangis nggak? Nangis. Nangis? Nangis, terharu. Karena di kilometer 30 kita udah mulai halusinasi. Oh gitu. Apa? Udah-udah. Ngapain gue ikutin ini? Gila. Pernyata-pernyata begitu. Gila. Di kilometer keberapa? 30. 30. 38 gue udah mulai gini. Asaga. Pas udah ngelewatin 38 udah langsung. Udah? Semangat tangguh. Aku nggak mau kalah. Aku pengen cerita juga. Aku pernah tenke. Tapi dari kilometer pertama saya udah halusinasi. Apa? Iya, iya, iya. Wah, eh. Kurang nafas. Oke, oke. Nah, ini juga menarik pemirsa kan? Sepatu roda satu yang dapat menyeimbangkan diri secara otomatis. Rodanya satu? Rodanya cuma satu. Oke. Oh, ini listrik. Sepeda listrik tapi satu. Ini di charge dong? Ini kayak... Ini hoverboard kan? Iya. Kayak airwheel kan? Oh, tapi nggak bisa dipakai di tanah abang ya? Nggak bisa. Motornya abis sama yang jualan. Bener. Sepedanya berarti hanya 50 kilogram. Dapat melaju dengan kecepatan rata-rata 20 kilometer per jam. Dan dapat dikendalikan dengan bluetooth. Oh, ini yang sanggih. Di aplikasi tertentu ini. Harganya mehong ya, Bo? Unicycle ini dijual dengan harga 30 juta. Kita doang memirsa semoga Hefi ini bisa sampai garis kini satu Indonesia bilang amin. Amin. Berarti kalau dihubungin gini gue harus tetap berangkat ya, Sep. Hefi, kamu harus berhasil membuat kita bangga sebagaimana kita bangga dengan rekord orang bermain trampolin terbanyak. Bukin, Di. Oke. 375 orang secara serentak bermain trampolin bersamaan. Banyak ya. Untung ini tuh sewa trampolinnya nih ya. Sewa trampolin. Ini berarti ada 375 trampolin atau satu trampolin besar diloncati barang-barang. Satu, Satu Orang Satu, Pak. Oh, Satu Orang Satu. Ada berat maksimum para peserta gak ya ini? Ini dilakukan tahun 2017 di Marina Bay, Singapore. You know. Yes, God. Dilakukan bersama-sama emang sengaja untuk memecahkan rekord Guinness World of Records. Bo, ngajak dulu pada jalan-jalan ke Mars. Sebentar, Defendrick, coba dia ngajakin kita ke Mars. Coba kalau di planet bumi ini aja, ratusan negara, ada ratusan pulau, kita berdua belum dapet jodoh. Siapa tau jodoh kita di Mars? Oke, berat. Bapak, suar, suar. Enggak sekarang. Jodohnya sama gang-gang disono. Gak apa, tiba-tiba pengen ngajakin ke Mars. Yah, ini jalan-jalan aja. Aku tuh orangnya anti mainstream yang lain jalan-jalan di bumi gue udah bosen. Kita kan udah pernah ke Mars. Ya, mana pernah kita sih? Ada apa di Mars sih? Ada Marsuryo. Lupa. Nah dia lupa, lupa untuk itu kita pernah pake baju pelampung. Kamu tuh gak salah kalau kamu bilang kamu pernah ke Mars. Karena women are from Mars, men are from? Finish. Balik. From what? From what? Finish. Oke. Oke, yaudah. Gue mau ngingetin Pace kalau kita pernah jalan-jalan ke Mars sama Bang Andre waktu itu. Ntar kita ulang lagi deh ya jalan-jalan kayak gimana. Oke. Diulang dong sama aku, sama Rian. Ya, nanti aku ajak juga siapin aja bajunya pake topi pantai sama kacamata yang penting. Oh, disana gitu ya? Kayak di pantai, di Mars. Oh, enak ya. Oh, enak ya. Yaudah, jangan kembali-bali tetap di pagi-pagi. Semangat. Terima kasih.